Ya, kita beralih ke informasi emiten berikutnya. Momentum mudik lebaran tahun 2023 menjadi angin segar bagi beberapa perusahaan di tanah air tidak terkecuali PT. Davam Properti Indonesia TBK yang menargetkan okupansi hotel bisa mencapai 100%. PT. Davam Properti Indonesia TBK menargetkan okupansi kamar hotelnya bisa mencapai 100% pada momentum mudik lebaran 2023. PT. Perserawan telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Perserawan sejak awal telah menawarkan promo kamar untuk lebaran dengan menawarkan paket bundling. Perserawan juga mengatakan Davam mampu melayani pelanggan bukan hanya untuk pemasanan kamar, namun juga pelayanan lainnya seperti makanan dan minuman. Di sisi lain, Perserawan juga telah mengantisipasi terjadinya lonjakan tamu hotel yang menginap dengan menyediakan tenaga kerja tambahan. Sebelumnya, Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengatakan pertumbuhan bisnis perhotelan dan restoran di momen mudik dan libur lebaran akan meningkat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski belum bisa merinci pertumbuhan di momen mudik dan libur lebaran di tahun ini, bisnis perhotelan dan restoran bisa tumbuh signifikan. Hal ini mengingat trafik pergerakan mudik yang akan berpotensi merata di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel.